Apa kabar? Baik, kak. Jadi coba ceritakan dulu, kenapa seorang laki-laki memilih profesi pebalik profesional? Oke, jadi dulu awalnya banget aku nari balet itu disuruh sama mama sih. Oh, kenapa? Karena aku waktu itu lagi ada penyakit asma. Dan aku disuruh cari kegiatan. Dan kebetulan di waktu itu di perumahan aku tuh ada ini tempat balet gitu. Jadi mama langsung masukin ke sana. Tapi kenapa mama kamu justru masukinnya ke balet gitu? Bukan misalnya basket atau yang ya biasanya yang identik olahraga yang identik dengan cowok gitu. Sebenarnya balet gak ada masalah juga sih. Cuman kenapa mama kamu nyuruhnya balet? Kayaknya mungkin waktu itu mama aku pernah lihat balet juga ya. Jadi kayaknya pengen cobain juga. Sebenarnya aku juga waktu itu udah pernah coba berenang sih untuk menghilang asma. Tapi waktu itu gak ilang sih asmanya. Oh tetap masih ada. Justru pas ikut balet gak lama malah lumayan mendingan gitu. Membaik. Setelah berapa lama kamu ikut balet? terus asmanya kamu itu bisa berkurang? Wah gak inget sih. Tapi gak lama sih. Ada beberapa bulan atau beberapa tahun? Ya mungkin beberapa bulan gitu. Oke. Udah mulai kerasa gitu bedanya. Emang kenapa ya? Kalau dipikir-pikir kan latihan balet itu anakku juga ikutan balet gitu. Cuman aku gak tahu apakah itu karena membantu pernafasan kita ataukah karena gerakan naik. Kenapa menurut kamu? Mungkin juga ya. Maksudnya kalau kita kan perlu gerak juga, perlu aktivitas buat latih nafas. Udah pasti itu kita capek juga kan nafas juga. Latih nafas. Terus gak tahu sih ini menurut aku kayak kalau balet itu pasti kayak lebih anget gitu badannya. Panas. Lebih anget. Kalau berenang, kalau aku rasanya dingin. Jadi itu malah bisa sometimes micu asmanya aku. Kalau aku merasa di balet itu kan kita gerak, kita jadi panas, kita jadi anget. Ya itu mungkin pengembangan juga sih. Emang ini kamu parah ya? Apa? Asmanya parah? Dulu lumayan. Sekarang sih udah Oh sekarang. Itu waktu usia? Udah hampir jarang banget. Usia kamu berapa? 12 tahun. Oh 12 tahun. Oke dan kamu terus akhirnya ketagihan sampai sekarang. Kenapa? Itu menyenangkan atau gimana balet itu? Iya senang sih. Challenging, menyenangkan juga, seru juga. Oke. Nah. Terus sebelum kamu menekuni balet, kamu ada olahraga yang lain juga? Sempat? Eng, paling cuma kayak main futsal sama teman-teman. Terus mungkin, ya gitu sih. Mainan anak-anak aja waktu itu. Gak bener-bener yang menekuni olahraga apa. Jadi berenang, terus udah gitu sempet. Apa tadi kamu bilang futsal gitu. Futsal memang memacu untuk ini ya, asma ya. Karena kan ngap-ngapan gitu gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi akhirnya kamu lebih memutuskan untuk balet aja. Keasikan apa yang kamu dapatkan dari balet? Karena anakku kan perempuan dan buat aku bagus untuk ngebenerin postur. Yes, betul banget. Nah, menurut kamu gimana keasikan yang kamu hadapi ketika balet? Kalau nari balet sih aku lebih ngerasa, aku lebih kenal sama diri aku sih. Kayak di balet tuh kalau yang beneran ya, bener-bener bagus tuh harus perhatiin otot mana sih yang kita pakai gitu. Kayak bagian mana sih yang harus kita gunakan gitu. Jadi gak asal-asalan. Jadi meskipun kita nari, tapi tetap tahu kita tuh bagaimana yang kita pakai. Jadi lebih aware juga sama badan kita sendiri. Tapi kalau misalnya balet gitu kan memang posturnya tuh harus panjang, kaki harus jenjang, ini-ini, segala macam gitu. Itu kamu riskan gak sih awal-awalnya? Enggak sih. Enggak ya? Karena kan itu, sorry, itu kalau balet itu memang lebih jatuhnya feminim atau gimana? Kalau di luar negeri kan banyak banget tuh cowok-cowok yang ikutan balet. Tapi kalau di Indonesia ada berapa sih? Sedikit sih. Sedikit ya? Menurut kamu kenapa itu? Pebalet cowok dari Indonesia itu masih sedikit? Karena stigma masyarakat sudah pasti itu satu. Kalau yang kedua, menurut aku karena di Indonesia belum seperti di luar budayanya ya. Jadi memang di luar tuh banyak banget balet company dan orang-orang tuh bisa nonton gitu performance-nya mereka. Kalau di sini kan masih jarang banget. Dan mungkin kita adain pun yang nonton susah gitu. Gak banyak, gak sebanyak di luar lah gitu. Bukan karena ada anggapan bahwa olahraga balet itu fancy ya? Dalam tanda kutip. Mungkin juga ada sih. Mungkin juga. Mungkin juga ada anggapan. Tapi selama ini pemerintah ada gak suka bikin kegiatan-kegiatan? Atau yang men-support olahraga Bali di Indonesia? Sepertinya sangat jarang sih. Sangat jarang. Jadi kamu sekarang ngajar? Ajar. Di Marlupi? Yes. Oke, udah berapa tahun? Aku dari 2010. 11 tahun. 11 tahun. Nah kalau kita berbicara soal otot-otot ya. Kamu kan sebagai pengajar. Sebenarnya kalau latihan Bali itu otot apa sih yang dipakai? Otot dalam kah? Otot yang mana gitu? Oke, kalau paling penting sih ini sih bagian core kita bilangnya. Core, kayak pilates dong sama. Iya betul. Jadi makanya ngebantu banget sih kalau yang ikut pilates. Karena core-nya kuat kan? Jadi buat kita standing lebih balance, lebih kuat gitu. Makanya kamu kalau duduk tuh tegak terus gitu ya. Itu pengaruh dari postur terbiasa balet juga pasti kan? Mungkin juga ya, kebawa. Tapi kalau sehari-hari gitu gak? Langsung letoy gitu gak? Ya kadang lah kalau capek. Hmm. Selamat menikmati.